Seribu Kunang-Kunang di Manhattan Cerita Pendek Umar Kayam Lampu-lampu yang berkelipan di belantara pencakar langit yang kelihatan dari jendela mengingatkan Marno pada ratusan kunang-kunang yang suka bertabur malam-malam di sawah embahca di desa Umar Kayam Mereka duduk bermalas-malasan di sofa Marno dengan segelas skoc dan Jane dengan segelas martini Mereka sama-sama memandang keluar jendela Bulan itu ungu Marno Kau tetap hendak memaksaku untuk percaya itu Ya tentu saja kekasihku, ayolah akui, itu ungu bukan? Kalau bulan itu ungu, apapun warna langit dan mendungnya itu? Oh, aku tidak ambil pusing tentang langit dan mendung Bulan itu ungu, ayolah bilang ungu Kuning keemasan Setan, besok aku bawa kau ke dokter mata Marno berdiri Pergi ke dapur untuk menambah air serta es ke dalam gelasnya Lalu dia duduk kembali di sofa di samping Jane Kepalanya sudah terasa tidak bertapa enak Marno sayang Ya Jane Bagaimana Alaska sekarang? Alaska? Bagaimana aku tahu aku belum pernah ke sana? Maksudku hawanya pada saat ini? Oh, aku kira tidak sedingin seperti biasanya Bukankah di sana ada summer juga seperti di sini? Aku tidak pernah berapa kuat dalam ilmu bumi Gambarku tentang Alaska adalah Satu padang yang amat luas dengan salju Salju dan salju Lalu di sana-sini rumah-rumah orang Eskimo Bergundu-gundu seperti es krim panili Aku kira sebaiknya kau jadi penyair Jane Baru sekarang aku mendengar kerumpamaan yang begitu kuitis Rumah Eskimo seperti es krim panili Tommy, suamiku, bekas suamiku Suamiku, kau tahu? Eh, maukah kau membikinkan aku segelas? Ah, kau tidak pernah bisa bikin martini Bukankah kau selalu bingung? Martini itu campuran gin dan vermouth Atau gin dan bourbon? Oh, aku harus bikin sendiri lagi nih Dengan susah payah Jane berdiri Dan dengan berhati-hati berjalan ke dapur Suara gelas dan botol beradi Terdengar berdentang-dentang Dari dapur Bekas suamiku, kau tahu? Marno, darling Ya, ada apa dengan dia? Aku merasa dia ada di Alaska sekarang Pelan-pelan Jane berjalan kembali ke sofa Kali ini duduknya mepet Marno Di Alaska Di Alaska Coba bayangkan di Alaska Tapi minggu yang lalu kau bilang dia di Texas Atau di Kansas Atau mungkin di Arkansas Aku bilang aku merasa Tommy berada di Alaska Oh Mungkin juga dia tidak di mana-mana Marno berdiri Berjalan menuju ke radio Lalu memutar kenopnya Diputar-putarnya beberapa kali kenop itu Hingga mengeluarkan campuran suara-suara yang aneh Potongan-potongan lagu yang tidak tentu Serta suara orang yang tercekik-cekik Kemudian dimatikannya radio itu Dan dia duduk kembali di sofa Marno manisku Iya jadeh Bukankah di Alaska Ya ada adat menyugurkan istri kepada tamu Ya aku pernah mendengar Orang Eskimo dahulu punya adat istiadat begitu Tapi aku tidak tahu pasti Apakah itu betul Atau karangan guru antropologi saja Aku harap itu betul Sungguh darling Aku serius Aku harap itu betul Kenapa? Sebab-sebab Aku tidak mau Tomi kesepian dan kedinginan di Alaska Aku tidak mau Tetapi bukankah belum tentu Tomi berada di Alaska Dan belum tentu pula sekarang Alaska dingin Jane memegang kepala Marno Dan dihadapkannya muka Marno ke mukanya Mata Jane memandang Marno tajam-tajam Tetapi aku tidak mau Marno Tetapi aku tidak mau Tomi kesepian dan kedinginan Maukah kau? Marno diam sebentar kemudian ditepuk-tepuknya tangan Jane Sudah tentu tidak Jane Sudah tentu tidak Kau anak yang manis Marno Marno mulai memasang rokok Lalu pergi berdiri di dekat jendela Langit bersih malam itu Kecuali di sekitar bulan Beberapa awan menggerombol di sekeliling bulan Hingga cahaya bulan jadi suram karenanya Dilongokannya kepalanya ke bawah Dan satu belantara pencakar langit tertidur di bawahnya Sinar bulan yang lembut itu membuat seakan-akan Bangunan-bangunan itu tertidur dalam kedinginan Rasa senyap dan kosong tiba-tiba terasa merangka ke dalam tubuhnya Marno Ya Jane Aku ingat Tomi pernah mengirimi aku sebuah boneka Indian Yang cantik dari Oklahoma City beberapa tahun yang lalu Sudahkah aku ceritakan hal ini kepadamu? Aku kira sudah Jane Sudah beberapa kali Oh Jane menghirup Martininya 4 hingga 5 kali dengan pelan-pelan Dia sendiri tidak tahu sudah gelas yang keberapa Martini dipegangnya itu Lagi pula tidak seorang pun yang memedulikan Eh kau tahu Marno? Apa? Empire State Building sudah dijual Ya aku membaca hal itu di New York Times Bisakah kau membayangkan punya gedung yang tertinggi di dunia? Tidak Bisa apa kau? Bisa Bisa Bagaimana? Oh Tak tahulah Tadi aku kira bisa menemukan pikiran-pikiran yang cabul dan lucu Tapi sekarang Tahu lah Lampu-lampu yang berkelipan di belantara pencakar langit yang kelihatan dari jendela Mengingatkan Marno pada ratusan kunang-kunang yang suka bertabur malam-malam di sawah embahnya di desa Oh kalau saja Kalau saja apa kekasihku? Kalau saja ada suara jangkrik mengeri dan beberapa kata menyanyi dari luar sana Lantas Tidak apa-apa Itu akan membuat aku lebih senang sedikit Kau anak desa yang sentimental Biar Marno terkejut karena kata biar itu terdengar keras sekali keluarnya Biar Maaf Jane, aku kira scotch yang membuat itu Tidak sayang, kau merasa tersinggung Maaf Marno mengangkat bahunya karena dia tidak tahu apalagi yang mesti diperbuat dengan maaf yang berbalas maaf itu Sebuah pesawat jet terdengar mendesau keras lewat di atas bangunan apartemen Jane Jet keparat Jane menguntuk sambil berjalan terhuyung ke dapur Dari kamar itu Marno mendengar Jane keras-keras membuka keran air Kemudian dilihatnya Jane kembali Mukanya basah, di tangannya segelas air es Aku merasa segar sedikit Jane merebahkan badannya di sofa Matanya dipejamkan Tapi kakinya disepak-sepakannya ke atas Liri-liri dia mulai menyanyi Pernahkah kau punya keinginan Lebih-lebih dalam musim panas begini Untuk telanjang lalu membiarkan badanmu tenggelam dalam Sekali di dasar laut yang teduh itu Tetapi tidak mati dan kau bisa memandang badanmu yang tergeleta itu dari dalam sebuah sampan Hei? Oh, maafkan aku kurang menangkap kalimatmu yang panjang itu Bagaimana lagi Jane? Oh, lupakan saja Aku cuma ngomong saja Diblusi, baby Diblusi Diblusi Diblusi, baby Diblusi Marno Ya Kita belum pernah jalan-jalan ke Sentral Park Zoo, kan? Belum Tapi kita sudah sering jalan-jalan ke parknya Dalam perkawinan kami yang satu tahun delapan bulan Tambah sebelas hari itu Tommy pernah mengajakku sekali ke Sentral Park Zoo Hah, aku ingat kami berdebat di muka kandang kera Tommy bilang Simpanse adalah kera yang paling dekat kepada manusia Aku bilang gorila Tommy mengatakan bahwa sarjana-sarjana sudah membuat penyelidikan yang mendalam tentang hal itu Tetapi aku tetap menyangkalnya karena gorila yang ada di muka kami mengingatkan aku pada penjaga lift kantor Tommy Pernahkah aku ceritakan hal ini kepadamu? Oh, aku kira sudah, Janie Sudah beberapa kali Oh, Marno Semua ceritaku sudah kau dengar semua Aku membosankan ya, Marno Membosankan Marno tidak menjawab Karena tiba-tiba saja dia merasa seakan-akan istrinya ada di dekat-dekat dia di Manhattan malam itu Adakah penjelasannya bagaimana satu bayang-bayang yang terpisah beribu-ribu kilometer bisa muncul begitu pendek? Ayolah, Marno Kalau kau jujur, tentulah kau akan mengatakan bahwa aku sudah membosankan Cerita yang itu-itu saja yang kau dengar tiap kitab ketemu Membosankan ya Membosankan Tapi tidak semua ceritamu pernah aku dengar Memang beberapa ceritamu sudah beberapa kali aku dengar Bukan beberapa sayang, sebagian besar Baiklah, taruhlah sebagian terbesar sudah aku dengar Aku membosankan jadinya Marno diam tidak mencoba meneruskan Disedotnya, rokoknya dalam-dalam Lalu dihembuskannya lagi asapnya lewat mulut dan hidungnya Tapi Marno, bukankah aku harus berbicara Apalagi yang bisa ku kerjakan kalau aku berhenti bicara Aku kira Manhattan tinggal lagi kau dan aku yang punya Apakah jadinya kalau salah seorang pemilik pulau ini jadi capek berbicara Kalau dua orang terdampar di satu pulau Mereka akan terus berbicara sampai kapal tiba, bukan? Janin memejamkan matanya dengan dadanya lurus-lurus terlentang di sofa Sebuah bantal terletak di dadanya Kemudian dengan tiba-tiba dia bangun Berdiri sebentar, lalu duduk kembali di sofa Marno, kemarilah, duduk Kenapa? Bukankah sejak sore aku duduk terus di situ? Kemarilah, duduk Aku sedang enak di jendela sini, Jane Ada beripu kunang-kunang di sana Kunang-kunang? Ya Bagaimana rupa kunang-kunang itu? Aku belum pernah lihat Mereka adalah lampu suar kecil-kecil sebesar nokta Begitu kecil Ya, tetapi kalau ada beripu kunang-kunang hinggap di pohon pinggir jalan, itu bagaimana? Pohon itu akan jadi pohon hari natal Ya, pohon hari natal Marno diam lalu memasang rokok sebatang lagi Mukanya terus menghadap keluar jendela lagi Menatap ke satu arah yang jauh entah kemana Marno, waktu kau masih kecil, Marno Kau mendengarkan aku, kan? Ya Waktu kau masih kecil, Pernahkah kau punya mainan kekasih? Mainan kekasih Mainan yang begitu kau kasihi, hingga kemanapun kau pergi selalu harus ikut Aku tidak ingat lagi, Jane Aku ingat sesudah aku agak besar Aku suka main-main dengan kerbau kakekku, si Jilam Prang Itu bukan mainan, itu piaraan Piaraan bukankah untuk mainan juga? Tidak selalu, mainan yang paling aku kasihi dahulu adalah Uncle Tom Siapa dia? Dia boneka hitam yang jelek sekali rupanya Tetapi aku tidak akan pernah bisa tidur bila Uncle Tom tidak ada di sampingku Oh, itu hal yang normal saja aku kira Anakku juga begitu, punya anakku anjing-anjingan bernama Vivi Tetapi aku baru berpisah dengan Uncle Tom sesudah aku ketemu Tom di high school Aku kira aku ingin Uncle Tom ada di dekat-dekanku lagi sekarang Diraihnya bantal yang ada di sampingnya Kemudian digosok-gosokannya pipinya pada bantal itu Lalu tiba-tiba dilemparkannya lagi bantal itu ke sofa Dan dia memandang kepala Marno yang masih bersandar di jendela Marno sayang Ya? Aku kira cerita itu belum pernah kau dengar bukan? Belum jenek Bukankah itu ajaib? Bagaimana aku sampai lupa menceritakan itu sebelumnya? Marno tersenyum Aku tidak tahu, Jane Tahukah kau? Sejak sore tadi baru sekarang kau tersenyum Mengapa? Marno tersenyum Aku tidak tahu, Jane Sungguh Sekarang Jane ikut tersenyum Oh iya, Marno Manisku Kau harus berterima kasih kepada aku Aku telah menepati janjiku Apakah itu, Jane? Piyama Aku telah belikan kau piyama tadi Ukuranmu medium large, kan? Tunggu ya Dan Jane Seperti seekor kijang Yang mendapatkan kembali kekuatannya Sesudah terlalu lama berteduh Melompat-lompat masuk ke dalam kamarnya Beberapa menit kemudian Dengan wajah berseru Dia keluar kembali Dengan sebuah bungkusan di tangan Aku harap kau suka pilihanku Dibukanya bungkusan itu Dan dibeberkannya piyama itu di dadanya Kau suka dengan pilihanku ini? Ini piyama yang cantik, Jane Akan kau pakai saja malam ini Aku kira sekarang sudah cukup malam Untuk berganti dengan piyama Marno memandang piyama yang ada di tangannya Dengan keraguan Jane Iya, sayang Eh, aku belum tahu Apakah aku akan tidur di sini malam ini Oh, kau banyak kerja Eh, tidak seberapa sesungguhnya Cuma tak tahu lah Kau merasa tidak enak badan Aku baik-baik saja Aku Eh, tak tahu lah Jane Aku harap aku mengerti, sayang Aku tak akan bertanya lagi Terima kasih, Jane Terserah lah Terserah lah Cuma aku kira aku tak akan membawanya pulang Oh Pelan-pelan dibungkusnya kembali piyama itu Lalu dibawanya masuk ke dalam kamarnya Pelan-pelan Jane keluar kembali dari kamarnya Aku kira aku pergi sekarang saja Aku akan menelpon aku hari-hari ini kan Tentu Jane Kapan aku bisa mengharapkan itu Eh, aku belum tahu lagi Jane Segera aku kira Kau tahu nomorku kan, El Dorado Aku tahu Jane Kemudian pelan-pelan diciumnya jahidahe Kemudian pelan-pelan diciumnya dahi Jane Seperti dahi itu terbuat dari porselin Lalu menghilanglah Marno di balik pintu Langkahnya terdengar sebentar lagi Langkahnya terdengar sebentar dari dalam kamar turun tangga Di kamarnya, di tempat tidur Sesudah minum beberapa butir obat tidur Jane merasa bantalnya basah Terima kasih telah menonton!